Oke, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Sekarang adalah sesi kedua dan kita akan membahas tentang gambar suasananya tersendiri. Gimana caranya gambar suasananya dan apa aja yang harus diperhatikan. Oke, kita langsung coba praktek kali ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang fokus pada komposisi gambar suasana terlebih dulu. Oke, gimana caranya? Stay tuned. Oke, kita mulai coba gambar suasananya. Misalkan kita berhadapan pada sebuah gambar suasana. Pertama-tama harus teman-teman pikirkan dulu tentang penempatannya ya, komposisinya. Jadi dalam gambar suasana kita harus mengenal namanya foreground. Oke, start. Oke, foreground. Terus, Midground. Dan, Background. Oke. Ketiga hal ini paling penting ya teman-teman. Jika kita mau mulai gambar suasana, kita harus perhatikan dulu yang paling depan foregroundnya. Oke. Ini adalah bagian yang paling dekat dengan kamera, otomatis zoomnya lebih besar. Benda-benda ini atau orang-orang ini pasti lebih besar daripada orang-orang di berikutnya. Oke. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah foreground dulu. Lalu lanjut ke Midground. Baru terakhir ke Background. Jika kita sibuk dengan gambar background dulu, biasanya akan membuat gambar kita tidak efisien. Kenapa? Kita akan bolak-balik ngapus. Karena Background itu sudah pasti akan ditutup oleh elemen-elemen yang ada pada foreground dan Midground. Jadi, jangan mengerjakan backgroundnya terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa pusing sendiri. Oke. Jadi, sekarang bagaimana caranya? Yuk, kita mulai. Kita coba. Sip. Oke, kita mulai ya. Misalkan dalam gambar suasana ini adalah gambar suasana yang menceritakan tentang kejadian pada sebuah kantin. Atau misalkan pada sebuah tempat makan ya, teman-teman ya. Jadi, kita anggap ini adalah sebuah warteg ya. Kita akan menggambar situasi pada warteg. Gimana yang harus kita lakukan? Pertama-tama kerjakan dulu bagian foregroundnya. Bagian foreground dan misalkan pengen mengerjakan sebuah gambar suasana dengan konsep orang pertama pelaku sampingan. Maka, di sini kita akan coba gambar ya. Sip. Di sini orang pertama pelaku sampingan, maka berarti di sini ada orang utamanya yaitu kita sebagai pelihat karya ini. Oke. Jangan langsung gambar detail ya, teman-teman. Biasakan gambar itu berdasarkan hal yang basicnya dulu. Karena ketika teman-teman sibuk menggambar detail, teman-teman biasanya akan banyak salahnya. Oke. Oke, misalkan kita aduk ke sini lagi. Oke. Di sini ada kita, di sini sebagai orang yang sedang makan juga. Misalkan lalu di sini kita lihat ada orang lain. Misalkan kita bisa membuat di sini ada karakternya adalah mang-mang ya, misalkan ya. Yang juga lagi makan. Tapi, emang-emang ini mungkin kalau misalkan kita di warteg itu sering melihat pemandangan di mana orang duduk tapi kakinya naik ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa gambarkan emang-emang ini duduk tapi kakinya naik. Sambil mungkin nyemil ya, teman-teman ya. Oke, di nyemil misalkan emil entah itu tempe, entah itu apa, oke. Lalu di sini kita bisa bikin nyetalase dari wartegnya, teman-teman. Oke, di nyetalase itu pasti ada makanan macam-macam. Terus di sini mungkin ada orang juga yang dia juga mau membeli makanan. Ini sudah masuk ke layer yang agak di belakang ya, teman-teman ya. Terus di sini misalkan kita bisa bikin ada pintu keluarga ya, teman-teman. Biasanya kalau di warteg itu biasanya ada kalender. Ya, ada kalender. Kalendernya cukup usang. Di sini biasanya ada wadah gorengan ya, teman-teman. Oke, di sini ada makanan. Di sini ya. Oke, di sini mungkin kita bisa bikin ada wadah kerupuk, teman-teman. Di sini tempat kita makan. Oke, di sini mungkin kita bisa bikin ada pintu keluarnya. Biasanya itu ada tirainya ya, teman-teman. Terus juga di sini ada kaca. Oke. Kita sudah dapat sketsa kasar ya. Oke, jangan gambar terlalu lama. Kita sudah dapat sketsa kasar ya. Sekarang kita kerjakan detail ya, teman-teman. Oke. Oke, mungkin kita bisa kerjakan detail dulu. Sekarang kita bikin. Tangan orang ya, teman-teman di sini. Tangan kita. Tangan kita. Tangan kita. Oke, di sini mungkin bisa kita ini. Mungkin kita di sini ada tangan kita di sini, teman-teman. Sendoknya, sendok makannya. Oke, di sini masihnya, teman-teman. Oke, ruas pertama, ruas kedua, dan ruas ketiga. Oke, di sini ada jari tengah. Jari manis mungkin bisa kita tekuk ya, teman-teman. Karena dia tidak akan terlalu berguna banyak. Sekarang kita makan. Jadi kelingking juga di sini. Oke, kita sudah dapat layar pertama dan sudah selesai. Nah, lalu kita lanjutkan ke emang-emang yang ada di sini, teman-teman. Kita bisa bikin dulu tepinya. Ya. Mungkin dari bentuk tepinya. Terus kita bisa bikin. Dia mungkin supir ongkot. Di sini ada selampe ya, teman-teman ya. Oke. Terus kita bikin tulang pipinya lebih maju. Ya, dia lebih kurus ya, teman-teman ya. Di sini ada abadnya sedikit. Oke. Di sini ada posisi dia lagi ngemil ya, teman-teman ya. Lagi megang cemilan di sini. Mungkin dia. Oke. Ya, di sini. Terus di sini ada, mungkin ada kakinya dia. Kan diangkat ya, teman-teman, kakinya ya. Diangkat ke meja. Dan di sini ada tekukan dari baju. Kenapa? Karena pasti agak melengkung ya ketika sedang mengangkat kaki. Oke, di sini kita dapatkan posisinya. Oke. Terus di sini mungkin kita bisa bikin Orang yang selanjutnya, teman-teman, di atas sini ya. Mungkin orang yang selanjutnya di sini kita bisa bikin Bapak-bapak, teman-teman. Mungkin pakai peci. Situasinya kita bisa bikin setelah selesai sholat ya. Oke. Misalkan dia sedang mengambil bingkisan makanannya Yang habis dia pesan. Pakai plastik ya, teman-teman. Oke. Kita buat dulu. Di sini ada kaleng kerupuk ya. Wadah kerupuk. Biasanya ada plastik dan tebus pandang. Biasanya, teman-teman. Oke, di sini kelihatan ada kerupuk-kerupuk ya. Tapi tidak terlalu detail karena dia agak burung ya, biasanya ya. Oke, di sini biasanya ada wadah gorengan di atas, sebelah atas sini. Tapi biasanya tuh orang, kalau misalkan masan minuman tuh biasanya gak langsung diambil. Jadi sering ditaruh di atas sini, masih di atas di sini. Kita bisa bikin. Ada ya. Terus di sini bisa kita kasih ada kalender, teman-teman. Dan tanggal penanggalannya kita bisa detailing. Ada makanan. Di dalam sini banyak. Mungkin di sini ada tangan si penjualnya. Setelah dia menaruh es ya mungkin ya. Oke. Kita sudah dapat berapa persen dari gambar, teman-teman. Di sini kita bisa bikin tirai. Oke. Ya. Terus di sini kita bisa bikin ada kaca juga, teman-teman. Biasanya di luar sini kan ada kaca juga ya. Seperti itu. Terus misalkan kita bisa bikin detail lagi pada warna retaknya. Misalkan temboknya retaknya, teman-teman ya. Hal-hal yang sangat sederhana seperti ini itu cukup memberikan nial ditambah ya. Pada gambar suasana kita. Oke. Mungkin di sini kita bisa bikin ada cicat. Ini hal yang sangat detail dan lumrah. Di sini mungkin kita bisa bikin ada jam. Jam dining. Tapi tidak kelihatan sepenuhnya. Gak apa-apa, teman-teman. Oke. Dan kita dapatkan gambar suasana yang cukup detail. Dengan waktu yang sangat cepat ya, teman-teman ya. Nah, ini yang harus teman-teman pelajari. Bagaimana caranya menggambar suasana. Dengan waktu yang sangat cepat. Berikutnya kalau teman-teman sudah bisa seperti ini. Tinggal melakukan finishing pada arsiran, teman-teman. Oke. Teman-teman bisa banyak arsir di mana-mana. Di sini kita bisa bikin ada. Mungkin ada lepek ya. Oke. Ini dia untuk pembahasan pertama kita. Yaitu tentang posisi. Di sini kita bisa dapatkan bahwa gambar suasana ini ada cerita. Di sini ada yang sedang makan. Ada yang sedang membeli makanan. Dan kita sedang memakan juga di sini. Dan di sini ada ibu-ibu yang mungkin ada pemilik warteg yang sedang menaruh esnya di situ. Di sini juga kita bisa dapatkan bahwa pengerja yang pertama dari foreground dulu ya. Bagian di sini. Ini foreground. Oke. Lalu mid-groundnya. Bapak-bapaknya di sini. Lalu backgroundnya di sebelah sana. Oke. Dengan cara seperti ini teman-teman bisa menghemat banyak waktu. Dan bisa menggambar lebih terstruktur lagi. Dan tidak pusing. Oke. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Untuk gambar suasana. Dan semoga kita bisa lanjut di next sesi. Untuk gambar suasana yang lebih advance lagi. Oke. Mungkin sampai itu saja teman-teman. See you next pertemuan. Dan sampai jumpa.